Orang terus dirasuki, bisa ngomong, bisa ini, itu sugesti orangnya itu ya bisa mikir, bukan enggak sadar, enggak, tapi dia harus mengikuti sugesti yang diberikan, ini kalau contoh sama seperti terhipnotis gitu, apa jinnya masuk, enggak lah. Enggak, saya mau kalau memang ada dirasuki gitu mau, jadi kan enak, bisa diuji, selama kita tenang, ya enggak bisa dirasuki, selama kita ngeblok, enggak bisa di mediumisasi. Terima kasih buat semuanya. Masih dengan Kang Tro, pada kesempatan kali ini tidak lupa tetap kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita, kepada leluhur kita, kepada sesepuh, pinisepuh dan guru-guru kita. Karena mereka semua sangat berperan penting ataupun membimbing kita selama ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari banyak teman-teman saya soal mediumisasi ataupun kerasukan. Apakah manusia itu bisa kerasukan jin atau setan? Ini banyak yang bertanya tentang itu. Dan kalau bisa bagaimana jin kok bisa merasuki manusia itu? Padahal dalam kodratnya manusia dan jin itu sebenarnya tinggi manusia. Karena itu dulu Tuhan menyuruh jin menyembah manusia. Kok sekarang bisa merasuki manusia? Apa manusianya sudah setara dengan jin atau setan itu mungkin bisa jadi. Karena apa? Mereka mengikuti perasaan. Nah sebelum kita melakukan pembedahan itu, saya mau menjelaskan bahwa sifat hawa napsu ataupun jin dan setan itu ada dalam diri kita. Kita tidak bisa memungkiri. Karena kita penciptaan kita dari rasa kasih sayang, sifat ataupun sifat Tuhan itu disitu disisipi hawa napsu. Itu sifat dari jin. Makanya manusia itu tidak bisa terlepas dari hawa napsunya. Karena sama-sama melakukan penciptaan. Nah disini, disaat ada rasa hawa napsu dalam diri kita. Manusia itu tidak perlu dirasuki jin. Karena apa? Dalam dirinya sudah ada jin. Yaitu hawa napsu itu tadi. Tinggal disugesti, masuk. Terus apa ini jinnya masuk gitu. Yaudah. Yang masuk itu teki. Otaknya di program dari sugesti ini masuk ke rosok. Nah dari rosok inilah muncul apa yang dimau itu tadi. Ini sebenarnya rosok cipta karsok karyo. Ini semua bunyi rosok, kita harus cipta karyo. Cipta karyo apa? Nah inilah alam bawah sadar itu luar biasa kekuatan. Jadi kayak orang-orang kerasukan itu sebenarnya dia tidak kerasukan. Dia tertekan dalam pikiran dan rasanya. Makanya saat meditasi, saya sering menghancurkan. Jangan pernah menahan nafas terlalu lama. Karena apa? Di saat sampan tahan nafas terlalu lama, sampan akan kesurupan. Set gini, rasa sampan itu ngaduk di sini. Ini kalau tinggi, sampan bisa kerasukan. Apa jin yang merasuk? Ini tidak. Diri sampan sendiri. Rasa sampan sendiri. Hawa napsu sampan sendiri. Amarah sampan sendiri. Itu yang membuat orang kerasukan. Itu real. Karena apa? Di saat ini naik, kelenjar pinial pun naik. Di saat kelenjar pinial penuh di situ. Sampan akan masuk ke alam bawah sadar langsung. Malah justru langsung ke halusinasi. Orang kesurupan, dia kan tidak sadar. Berarti kan dia masuknya alam bawah sadar. Dan dia menjadi sesuatu. Itu berarti halusinasi pikirannya sendiri. Makanya orang kayak, orang terus dirasuki. Bisa ngomong, bisa ini. Itu sugesti. Orangnya itu bisa mikir. Bukan tidak sadar. Tapi dia harus mengikuti sugesti yang diberikan. Ini kalau contoh sama seperti terhipnotis. Apa jennya masuk? Tidak. Tidak. Saya mau kalau memang harus dirasuki. Jadi kan enak. Bisa diuji. Selama kita tenang. Tidak bisa dirasuki. Selama kita ngeblok. Tidak bisa di mediumisasi. Itu kunci. Orang tenang dan ngeblok. Orang tahu mau disugestikan. Wah ini saya mau dimasuki. Sampan ngeblok. Tidak percaya. Yaudah. Selesai. Tidak bisa. Karena apa? Kenapa dia bisa? Dia mau. Dan saya mau memasuki dia. Berarti dia mengikuti saya. Dia mengikuti saya. Makanya dia langsung ngomong ke saya. Enak. Karena apa? Sesuai. Ini pasti orang terdekat. Kalau orang terjauh. Tidak bisa. Nah orang. Sama. Orang berobat. Ibaratnya. Saya sendiri juga pengobatan. Orang berobat. Merasa ada sesuatu. Di dalam tubuhnya. Jin apa-apa. Itu enak. Suruh diam. Kita sugetik. Nah ini jinnya naik. Dia itu teriak-teriak sendiri. Karena apa? Terbawa. Hawa nafsu dalam dirinya. Rasanya dewi loh mas Janik. Orang sekti ngonokui. Itu logika. Makanya orang bisa kerasukan. Itu karena hawa nafsu. Bukan jinnya disitu. Hawa nafsu dia sendiri. Dari rasanya sendiri. Tugas jin dan setan. Itu hanya mengombang. Ngambingkan rasa orang. Agar mau berbuat. Tidak baik. Tidak merasuki. Mengombang. Ngambingkan. Apalagi ada jin disuruh. Nyakiti orang. Ya udah mau. Itu bukan tugasnya. Jin itu paling setia. Masalahnya. Tugasnya hanya menggoda manusia. Sampai akhir jaman. Makanya rasanya hawa nafsu dia menggoda sampe antok. Nek sampan turuti. Bubrah orang. Mesti ini aneh itu tidak mikir. Tapi pokoknya urusannya hawa nafsu tak. Ngambingkan pikirannya orang. Ngambingkan itu. Aku ini niat. Harap dulan. Rasah dulannya apa? Lihatlah. Jadi bertentangannya disitu. Ya ini penjabaran. Ya mungkin. Banyak yang tidak suka lah penjabaran. Tapi sampan bisa kembali ke akal. Fikir sampan yang jernih. Jangan hanya melihat. Terus sampan yakini. Sampan pikirkan juga. Kok bisa? Barang itu kalau sudah halus. Ngambilnya gimana? Kok bisa masuk? Kok tahu masuk? Taunya gimana? Sedangkan itu barang halus. Barang goib. Namanya goib itu tidak kelihatan. Berarti kan hanya rasa sini disambungkan ke situ. Nah ini goib rasa kita. Sambungkan ke situ. Akhirnya dia mengikuti apa? Berarti apa? Dia sudah tahu mau saya sugesti. Makanya bikin orang kerasukan. Bikin orang kesurupan. Itu bisa ada tekniknya. Kalau paham. Cuma disini tidak saya jabarkan. Kita saling berpikir saja. Kok bisa? Ya bisa. Itu logika. Karena dalam diri kita ada rasa. Ada rasa. Bukan hanya manusia yang bisa melakukan. Sambungkan tahu hewan itu kalau sudah marah kerasukan. Apa ditujui? Sama manusia. Kalau sudah mengikuti rasanya. Contohlah orang kesurupan yang real saja. Tidak usah jin-jinan lah. Orang itu kesurupan real. Masuk alam bahas sadar. Sudah tidak ada kesadaran diri. Di saat orang satu bunuh orang. Dia nanti menyesalnya. Kalau sudah ketangkep. Saya menyesal. Waktu itu enjoy. Karena apa? Mengikuti. Bukan jin di situ. Mengikuti. Orang merekosa orang. Ini kan mengikuti rasanya. Dia mengajar ini kesurupan. Kesurupan apa? Masalahnya. Masalahnya. Tidak ada yang berbicara. Asli ini. Masalah. Ini salah. Ini mengikuti hewan. Ikuti rasanya. Belakang ini. Bersama kita. Ini menghilang. Menghilangnya tidak bisa. Ini berbicara. Apa itu? Nah itu yang harus kita cermati. karena biasanya orang yang mudah ngomong dan meminta maaf kesalahannya dia akan sering melakukan kesalahan tapi orang yang tidak pernah meminta maaf dan selalu hati-hati dalam hidupnya, karena pak? ininya dipakai ini salah baru dengar habis itu saya khilap esok, nah, lah itulah orang karena apa ngikut ini lah ini kalau sampan tahan ini bisa jadi orang kesurupan sama orang mergosa orang, orang bunuh orang itu kesurupan semua real itu, tidak pakai jin dan dia pasti sadarnya kalau sudah tawan saya khilap khilap apa bentinu kan utegnya dikendin dengkul apa kayak sikil kan sama, makanya mediumisasi ataupun proses kerasukan ataupun dirasuki itu sugesti mas sugesti dalam diri kita sendiri orang lamun gini dia masuk alam bahas sadar sekali masuk halusinasi kesurupan dia makanya orang orang lamun sampai tepuk dia langsung sadar kenapa? dia masuknya karena halusinasi mimpi buruk mimpi buruk itu pun juga hasil dari pemikiran kita sendiri kalau perasaan kita kacau gimana sampai tidur ya mimpi buruk masalahnya ini program otak kita itu masuknya juga alam bawah sadar nah mari kita bikin energi-energi dari alam bawah sadar ini kita bentuk dalam diri kita kita realisasikan menjadi sesuatu energi yang positif yaitu motivasi dalam diri kita contoh saya kalau besar ingin jadi pedabat ini sebenarnya dari alam bawah sadar tapi jadinya motivasi tapi positif karena apa? diukur sama wah saya berarti besok bisa njangkau jadi saya harus melakukan ini perjalanannya cita-cita itu harus diperjuangkan bukan dilamunkan kalau dilamunkan nggak sampai diperjuangkan orang doa ingin dikabulkan berjuang karena nggak ada orang sukses itu karena ngomong aja itu nggak ada kecuali menjadi seorang public figure itu pun harus belajar dulu bukan asal ngomong nah makanya buat teman-teman semua kalau kita bermain di alam bawah sadar dan kita tidak paham tidak memahami kita akan terbelenggu di situ sehingga sampan berpikir wah ini sakti ini saya harus belajar harus gini buka mata batin lihat halusinasi itu mas mata batin itu kenapa batin itu di sini kok matanya di sini masalah apa kembali ke otak kalau ini terbuka sampan ini mikir kalau sampan melihat goib sampan berarti halusinasi nangis-nangis sampan ini kan pola pikir hayalan sampan melihat hayalan ada dua versi makanya jangan kalau orang-orang atau teman-teman yang buka mata batin kok tidak melihat goib sampan itu jauh berarti sampan kembali ke pola pikir yang jernih tetapi di saat sekali dibuka lihat sampan langsung lihat sampan masuk halusinasi 100% pura orang seperti itu dan sampan itu yang di sini masalah apa? ada program yang di sini di sini ini besar itu yang di sini kamu yang di sini apa ini ini soto enak ark mampir wah ini penunggu saja itu masih makan sampan bareng yang lain sampan yang di sini ya karena terbawa dalam diri kita makanya proses yang simple dari sebuah kenapa jin bisa masuk ke dalam diri manusia karena dalam diri manusia itu sendiri ada ya tempat namanya jin dan setan yaitu disampaikan kalau masih ngikuti leher ke bawah ini istananya para jin dan setan tidak percayaan itu menuruti rosa patah hati bisa bunuh diri stres galau ya terus luwe bisa maling bisa mati wong menurut ini apa nih? menurut ini bisa merosak ya lah itu ini ada sampan gelam gak ada di munggah ini bisa mengontrol ini makanya cokroni kresnowi ini bisa menurut ini orang yang ini apa yang butuh ini ya orang yang buri otak kecil keseimbangan hidup untuk selalu berpulah pikir yang benar damus kalimah sada pun nyimpannya disini sama berkudara pun gamanya rujak polo orang rujak hati kenapa yang dirujak ke polo ini kan? mulah pikir rujaknya diaduk mas mulah pikir sampai mesti pinter makanya berkudara bisa menemukan diri diri itu lah nah itulah pelajaran kita dimana kita harus bisa serasa pinter lah yang penting paham yang harus paham sampai mesti pinter orang gampang dihapusi ini orang pinternya bisa dihapusi orang paham orang bodoh pinter orang pinter orang pinter orang ngerti orang ngerti bisa ngapusi orang bodoh atau orang pinter orangidal orang-orang cabai orang pinter baru harus 36000 kemudian semuanya yang penting aku pen jeunes ng크-ngu juga tapi selalu kemudian pagon zamannya masih zaman akhirnya zaman dan mas yang orang yang melihat itu ada bagian zaman saya makanya rada orang Aidan dia juga waras jadi orang Aidan itu gampang menghabisan orang Aidan itu sudah dihabisi apa yang tidak percaya dihabiskan orang Aidan tidak bisa tidak bisa orang Aidan itu dihabisi orang Aidan itu sudah dihabisi orang Aidan itu butuhnya yang ini pelan apa yang mikirnya berapa yang dihabisi ada 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 yang dihabisi makanya saya sering orang yang bisa menikmati benar-benar ciptaan Tuhan dalam semesta ada yang dihabisi mereka dihabisi mereka juga bebas mereka sudah turun-turun sampai molekatenya nyatet lho begah, molekatenya serang gagas makanya amannya tidak pernah dicatat orang gila salahnya tidak dicatat, baiknya tidak dicatat netral, loss ini ada teman-teman ada teman-teman, ada teman-teman ada teman-teman, ada teman-teman hanya dari saya terima kasih mungkin kata-kata saya ada yang kurang berkenan buat panjeningan semua atau menyinggung perasaan panjeningan semua disini saya hanya ingin memberi pencerahan saat tidak menjatuhkan siapapun kita belajar disini, agar kita semua tahu semua paham tidak perlu pinter, semua paham dari saya Kang Tro, apabila ada kesalahan atau kurang lebihnya kata-kata saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya salam cerdas rahayu, 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 sakum tu mati atau sembah duun terima kasih